Batik Ecoprint merupakan salah satu jenis batik yang pewarnaannya menggunakan bahan alami tanpa menggunakan pewarna tekstil. Pewarnaan batik Ecoprint ini antara lain hanya menggunakan zat warna daun, akar atau batang dengan sistem menjiplak. Bahan yang digunakan untuk membuat batik Ecoprint yaitu tunjung atau karat, tawas yang dihaluskan, soda kue, kalsium hidroksida, dan cuka makan. Semua bahan dicampur dan dicelupkan ke kain yang ingin dibatik. Butuh proses kurang lebih 10 menit agar bahan bisa lebih sempurna masuk ke kain. Setelah itu tempel dan letakkan daun akar atau batang pohon yang akan menjadi motif lalu digulung dan diikat. Terakhir dikukus dan tunggu hingga warna masuk dan mengering. Ari Budiawan, salah satu penggiat Ecoprint di Bali, mengatakan adanya batik Ecoprint ini merupakan inovasi demi menghindari pewarna tekstil. Karena pewarnaan sintetis bisa mencemarkan lingkungan. Karya kain itu masih berproses menggunakan tangan, proses pengerjaannya lama, satu helai kain akan mendapatkan karya kurang lebih selama 3 minggu. Kemudian setelah itu prosesnya menggunakan pewarna alam. Di mana kami saat ini juga fokus kepada seluruh rekan-rekan komunitas kami, fokus untuk yang namanya kembali lagi menggunakan pewarna alam. Supaya apa? Supaya namanya sungai kita di kemudian hari itu tidak tercemar. Harga produk Ecoprint ini pun bisa dibanderol dari harga Rp150.000 hingga Rp500.000 tergantung kesulitan dan bentuk produknya. Salah satu hotel di kawasan Badung, Bali pun turut memamerkan dan mensosialisasikan batik ramah lingkungan ini. Arisyani Parkompas TV dan Pasar Bali